Tim Jatang Rasa Tereskrim Polres Sukabumi Kota menangkap kawanan anggota geng motor kriminal yang melakukan sejumlah aksi kekerasan di kota Sukabumi. Para pelaku beraksi di lima tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. 9 orang dari 10 pelaku ini merupakan anggota geng motor. Selain melakukan aksi sadis menganiaya kepada korban, para pelaku dikenal kerap membuat resah pengguna jalan lantaran mengacungkan senjata tajam. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Zainal Abidin mengatakan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan orang luka selama November dan juga Desember ini terjadi di lima TKP. Sebelumnya, empat pelaku yang berinisial DA 18 tahun, AF 19 tahun, MDR 18 tahun, dan RS 18 tahun melakukan aksinya di Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Cetamiang. Mereka konvoy dengan membawa senjata tajam. Tersangka lainnya berinisial PW 20 tahun, MAA dan RPP, EAK dan RJ 21 tahun. Mereka pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban yang mengalami luka dan juga membutuhkan perawatan di tiga lokasi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Ini kalau kita lihat pola waktunya, itu empat kejadian itu berada di waktu dini hari. Yang satu kejadian berada di waktu malam hari atau pukul 19.00. Untuk TKP-nya, dua kejadian di wilayah Cetamayang, kemudian dua di wilayah Tuntung Kuyung, serta satu kejadian di wilayah Sukabumi. Dari sepuluh tersangka ini, sembilan orang merupakan geng motor yang menjadi perhatian kepolisian Polres Sukabumi Kota. Dengan penangkapan ini menjadi bukti, keseriusan Polres Sukabumi Kota dalam mengungkap berbagai perkara, khususnya geng motor. Mereka akan dijerat pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP dan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 5 tahun hingga 9 tahun penjara.